walaupun saya habis seleksi saya jualan tetap ya tetap saya main pun main ini persibaya A persibaya B saya main main penonton tidak teriak tidak teriak gimana Pak Sekir kare lompia bukan Assalamualaikum sahabat Memorandum TV kita ketemu lagi di podcast Memorandum TV kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa tamu spesial kita adalah coach seger Sutrisno Assalamualaikum warahmatullahi rokat itu ya apa kabar Alhamdulillah sehat-sehat baik kau juga sehat-sehat Alhamdulillah juga saya dipanggilnya kus apa cak ini terserah lebih anunya enggak lebih enaknya itu Surabaya cak segera cak seger dan selalu Sutrisno amin 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 makanya kok terletup seger ya berapa ini kelihatan hampir 60 untuk November besok ini 60 seger Sutris ini adalah mantan pemain persibaya top di eranya saya kira sama aja bukan top itu faktor keberuntungan aja ini jenengi merendah nah bisa cerita seger waktu di Persibaya sampai tahun berapa sampai tahun berapa masuk di Persibaya itu tidak gampang prosesnya sangat-sangat luar biasa disitu dulu ada tim internal 30 tim jadi ABC itu setelah kompetisi beberapa pihak pengurus sudah menunjuk 45 orang teleskoting di atas ribin nanti di setelah selesai baru dipanggil setiap klub kalau nggak salah tuh harus menyerahkan pemain antara 10 waktu itu saya sempat memang enggak enggak terpantau karena disitu Indonesia muda saya tadangan terus karena apa disitu ada Budi Yohanes muslik landangnya top-top Nuryono Hari Hadi top-top sudah saya duduk manis tapi saya tetap berjuang dimana saya bisa merebut ke inti itu paling mudah berarti waktu itu mudah setelah itu dipanggil untuk seleksi Persibaya itu pun jumlahnya hampir 200 ah bahkan yang anu tuh Pak Rusdi Pak Totok almarhum Pak Bodro terus Pak Mariono semua pengurus ikut nyeleksi itu hampir tiga 200 lebih ya itu pun bertahap Pak Eko Oke habis tahap pertama dikurangi sedikit 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 setelah itu pengurus minta sesuai regulasi dari pesesi harus 30 pemain terus tahun berapa resminya sampai memakai jersi usia usia itu masih 17 18 luar biasa SMA berarti ya SMA ya terus bagaimana rasanya ketika kali pertama memakai jersi Persibaya ya sempat sedikit merinding juga karena kita paling muda paling muda disitu 17 17 ada disitu ada kudyohanes yongki kastanya arisan nyakit ilimora ini saya kan saya bisa menembus tim inti ceritanya ini ceritanya dua musim saya enggak pernah main tapi dalam hati saya awas saya diturunkan saya akan tunjukkan bahkan disitu setiap ada kompetisi di Persibaya Oke Persibaya pasti libur tidur di mes libur saya bawa bola 10 turun selesai selesai kompetisi jam lima seperempat lebih seperempat saya turun bawa bola yang diatas senior-senior mau kemana dikoceloki setelah ya enggak saya hirukan Oke kalau saya mundur berarti mental saya don ya Oke sampai saya latihan sendiri sampai maghrib nambah jam latihan di jam latihan luar biasa masuk ya akhirnya waktu habis juara 8687 saya dipanggil Pak Rusti sama Pak Bodro di ruangannya itu pelatihnya ala rumi Perjabaluan ya sama Pak Totok tiga orang dipanggil seger saya masuk di Persibaya itu banyak orang enggak suka Mas Mas Eko Oh kenapa Pak Rusti bilang saya sendiri kamu masuk di Persibaya saya banyak orang enggak suka saya dulu kan jualan terus terang aja cerita saya jualan dulu jualan om ya kari SDG oh di support berarti ya lu ya biasa berarti ya setelah saya jualan saya sempat seleksi dulu di Junior mak suratin Persibaya sempat main di Malang Oke yang menangani dari Brazil pelapelapun itu utusan dari almarhum Pak Barmen saya masuk inti A masuk B masuk Nah setelah itu saya saya jualan walaupun saya habis seleksi saya jualan tetap tetap saya main pun main ini Persibaya Persibaya B saya main main penonton tidak teriak tidak teriak gimana Pak Sekir kare lompiak bukan saya jujur aja tapi itu menumbuhkan mental kuasa itu saya dipanggil Pak Rusti banyak orang karena kamu kenal orang Cina-Cina situ kan dulu taruhan Pak Eko Oke saya pula taruhan Pak Eko dulu dulu ya dulu sampai-sampai sebelah belakangnya Mister Gawang itu yang sebelah selatan itu kan orang taruhan semua saya sampai sempat gini malam itu waktu itu di hotel cendana cendana fiturnya dulu langgananya cendana Pregolan karena belum ada mes Oke panggil masker banyak orang nggak suka kamu masuk itu itu Bersibaya alasanya Papa karena kamu kenal orang tarawan tarawan makin aja Pak saya manggil Pak dulu ini aja nanti kalau saya diturunkan ada isu Pak Sekir karena suap ditembak aja aja Pak sampai segitunya sampai segitunya Setelah itu enggak tahu itu ngintip ibnu gerhan tanya nanti Mas setelah itu kita pemanasan mas saya besok kamu saya pasang lawan kebetulan lawan manuari yang tinggi itu besar itu gelandang itu ya setelah itu saya pemanasan sehurnya Oh baginya pemanasan Ibnu ngomong tadi malam ada tempat-tempatan tanya gitu berarti ngintip ini serius ini serius tanya nanti ibnu ya kan dari seger waktu ngomong ditembak kan ngintip nah ya sebentar lawan manuari kita lanjutkan setelah yang satu ini sahabat memang ranum TV masih bersama gelandang elegan di era perserikatan zamannya Persebaya tak seger sutrisno seger terus oleh amin 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 tadi tak seger ngomong lawan perseman pertama kali main ya manuari ini ya suasana Stadion Tambak Sari waktu itu ya seperti apa bisa digambarkan luar biasa jadi saya saya bukan sombong ya menyombongkan diri setiap saya masuk pasti horek gawang anu bener ini ya Alhamdulillah begitu saya dites Rako main insya Allah main bagus nah setelah itu saya inti terus sampai menembus final lawan PSIS Stadion itu pintu jebol semua di tempat Sari juga tempat Sari pintu jebol semua semua masuk sampai di setel ban itu enggak enggak lihat garisannya garisannya itu sampai kelihatan penonton saya sampai disitu Alhamdulillah saya juga masukkan satu goal umpan dari al-maklum Rebawa langsung masuk itu itu yang bisa tidak bisa saya lupakan jauh dari diluar 16 selebrasinya gol seperti apa teriak-teriak lompat-lompat ya saya nanti makanya itu saya bangga sekali ke diri saya saya soalnya dua musim nggak main otomatis kalau saya prestasi berarti siap-siap saya mulai awal ikut seleksi mulai tahun 86-87 itu saya siap-siap makanya saya tambah sendiri berarti semangat ini perlu dicontoh pemain sekarang ya ya gampang menyerah Nah setelah juara lawan Semarang juara apa lagi waktu itu habis Semarang itu kan 86-87 runner-up kita kalah 1-0 waktu itu saya pula Amri yang masukkan ada Mwad Maria Rebut Waidi Nah setelah itu 86-88-87 tujuh persiapan lagi kita itu pun masih ikut kejuaraan-kejuaraan Amanggu Pono kap Siliwangi kap pokoknya persibaya selalu diundang habis itu kita final sama pesija tahun 88-87 87-88 oke Nah itu final dimana ini di Senayan Kelora Bung Karno menang waktu itu menang 21 berarti juara juara lagi persirikatan persirikatan luar biasa habis juara kita juara renovasi pemain yang tua-tua disingkirkan semua semangat bentar usia berapa itu itu masih sudah 20-an 20-21 21 setelah itu rotasi pemain pelatihnya diganti-ganti sama Pak Misbah Almarhum Jules Gifli Almarhum Usman Hadi Almarhum marinir angkatan laut oke nah itu pun yang senior cuma saya sama Cak Usman Hadi dari Lumajang itu saya paling senior sama Pak Usman Hadi oke ada masuk Toto Anji Ibnu Grahan dan Yusuf ekodono putut widadar baru masuk aku baru masuk itu Wah Aguswin Ibnu juga pernah ikut gabung senior oke dia setelah itu itu sudah masuk senior sama Yusuf itu baru kemasukan Mnisar itu ya Anies Buat itu setelah itu kita tetap berjalan terus kita hampir masuk empat besar sudah masuk waktu empat besar ini nah waktu empat besar waktu itu manajernya Pak Dahlan Iskan beliau sempat Hai memberi motivasi pemain dan bonus Oke kalau kamu juara setiap orang tak kasih kunci satu-satu rumah membelikan rumah satu-satu luar biasa itu waktu empat besar ini kita saat kita lawan Medan Ujung Pandang ujung pandang bandung saya Medan oke pesan ini ini tetap perserikatan 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 lanjutan yang kita bisa menerap juara jenjangnya ada lagi masuk empat besar lagi Oke kita main kalah satu kosong sama Medan Bandung kalah sama Ujung Pandang satu kosong jadi finalnya Medan sama Ujung Pandang kena Ujung Pandang waktu itu juaranya itu kalau enggak salah sekitar 90-an Mas terus sampai mengakhiri karir tahun berapa 96 96 96 saya berhenti dari Pesibaya Oke saya dipinjem satu musim ASGS Salim Group pemainnya bintang semua Mas saya bukan bintang saya Pak Bung biasa M Sukron timnya semua ini saya cerita boleh boleh M Sukron Jaya Artono Gunung Genting Hai Sunan Pacek persela itu iya terus Amka Hamsah Hai Kamal Aidrus Hai berlian termasuk ini kan adik kakak ini habis subarka ini sama air berlian dari Bangkalan 96 pensiun bukan karena cedera enggak habis-habis kan habis-habis udah ya oke sahabat pemeran TV luar biasa ya Cak Seger dengan ekspresi yang luar biasa menceritakan pengalamannya ketika bermain di Persebaya tidak gampang menyerah akhirnya menjadi pemain inti dan menunjukkan bahwa itulah jadi pemain tidak boleh gampang menyerah Nah setelah pensiunnya seger mestinya jadi pelatih dong tingkatannya Alhamdulillah jadi gini Mas lupa saya juga pernah ikut pon 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 2002 2002 itu masih setelah persibaya saya masuk di pon pasti setelah runner-up sebentar 2002 2002 pon 2002 yang final kalah sama sumut ini nanti juga tidak sedikit itu pun kalau menurut saya itu pemain PSSI Jawa Timur ya ada Haji santu soh Alhadad predimuli mitik Miki Tata Oh ya itu belum ada regulasi usia ya belum saya masuk mohon ya saya bukan-bukan sombong ya saya enggak orang sombong itu paling dimungsu sama Allah ya saya enggak mau sombong ya saya mulai penyisian tidak pernah tergantikan di pon itu oke ya ya satu gelandangnya saya Yesi mustamu lima orang satu lagi jaya artono itu berkiri Aji bekok jaya bekana berkiri itu besar stopernya predimuli Oh sama farel rumah natu saya ganteng empat di situ ada aladat pon 12 itu main top top saya sehingga top tapi Alhamdulillah saya mengikuti saya sering dimarahi sama senior senior kalau salah saya umpan mau pesa ma sori-sori mungkin sora sori-sori tapi saya sudah saya sudah diberi bekal sama Almarhum Pak Rusty kamu kalau di mares senior masuk kiri keluar kanan itu saya pegang kalau saya terima saya nanti tambah rusak permainannya betul ya akhirnya saya terima sori-sori aja begitu kan siapa ini ya saya semualah saya tetap saya terima memang saya salah apa yang dikatakan kepada para pemain ketika memegang sebuah tim kan habis jadi pemain jadi pelatih mesti agak gimana gitu kan apa ini kuncinya jadi gini saya sudah ya suka saya bukan duduk-duduk Pak Rusdi memang dia suka sama saya Pak Rusdi itu ya tanya semua lah yang pernah ikut Pak Rusdi itu orangnya Pak sedikit ciri kan sedikit cuma dari kaki kalau milpon dari kaki sampai atas jujur apa enggak itu tahu kuncinya itu kalau tadi pelatih kan tergantung karakter pelatih kan beda-beda ada yang ini ada yang keras ada ini saya Alhamdulillah saya tidak pernah memarahi pun satu pemain enggak pernah satu juga saya bilang kamu sampai saya bilang ini benar ini ya sampai enggak kurangi kamu enggak usah mikir yang macam-macam oke tunjukkan prestasi dulu kalau kamu punya prestasi saya enggak ada gubernur enggak sandalan wani ya itu ya itu kan tapi kalau kamu enggak pernah kalan Pak Seger minta bagian sepatu kini-kini mana bagiannya mana saya necis pakai jas pakai malu sendiri ya di setop sama Pak Juden mau kemana menemui bupati mau apa saya mau kalan kembali terus ini ini pesen sedikit Pak Seger untuk peman para pemain persebaya sekarang pesennya seperti apa ini kan persebaya musim ini ya mohon maaf ya prestasinya kan anjlo keluar dari lima besar bahkan tujuh besar di terakhir ini pesen untuk para pemain persebaya di musim yang akan datang mau enggak Pak Pak Seger jadi jadi gini saya Pak Pola sekarang kan berupa jauh ya berupa jauh disitu dibanyakan kontrak dan gaji nah itu juga pengaruh pengaruhnya istilahnya kalau dulu anak sekarang itu alam menunjukkan prestasinya betul-betul kita ngotot membela istilahnya daerahnya sendiri masing-masing kalau sekarang kan enggak kita makan ya kita kalau disuruh nonton di Bung Tomo saya enggak pernah nonton tuh kenapa karena nonton sirkus main beli semua oh iya belum semua ngapain kita kasihan mau dikemanakan ini ya sekarang kita dituntut untuk kompetisi terus dilaksukkan terus cuma tiba-tiba pemainnya ngambil ini ini mau dikemanakan pemain ini berarti harus lebih banyak pemain lokal ya betul jadi supaya produk kita ini produk kita kurang kita membina sedikit banyak sudah kecewanya gini wah paling enggak main untuk kedepannya kalau bisa anak-anak ini jangan sampai terpengaruh oleh ya itu loh yang tadi kontraknya terlalu besar soalnya kalau kontraknya terlalu besar mau enggak mau dia sudah punya pikiran wah podo saya masih enggak main oleh gaji bonus podo kan gitu nah ini loh khawatirnya disini kalau saya melihat perubahannya kan sangat pesat nah dulu kita kan main kalau kalau menurut saya pribadi ya tapi disitu kan ramuannya lain lagi Sintayong dia kan punya sendiri punya strategi cukup asupannya makanan sudah dia bisa mengimbangi tahu kalau ya bukan kita ngeremehkan orang-orang biasa kalau kita sendiri sudah hancur loh betul berarti ini pelatih sudah sip ya wah sudah kalau saya luar biasa kalau masih banyak orang kritik-kritik biasa jangan dihidupkan karena kalau dia dihidupkan ini hilang ini naik berarti tetap optimis ya optimis saya kalau insya Allah optimis ya karena apa ini sudah tenaganya mau enggak mau nul lagi ya enggak tahu ini persiapan lebih panjang itu loh terima kasih luar biasa ini berbagi ilmu bersama semasa masih menjadi pemerintah saya dan pelatih mudah-mudahan sebab boleh kita tetap menjadi yang tetap terus dan lebih berkembang di level Asia dan internasional terima kasih saya lagi sahabat Memorandum TV demikian podcast Memorandum TV bersama Cak Seger Sutrisno mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati